Oke, ya, what's up guys and welcome back to Best In Attack YouTube channel Sama gue Malveen Dan yes, gak berasa udah akhir bulan Juni Which saat kita share video gadget of the month Yang videonya mungkin akan tayang agak awal bulan Karena kita akan nge-launching nih Merchandise Beat atau Beat Merch ya Kita bilangnya pake hashtag gitu ya Dan ini yang udah gue tunggu lama banget Mungkin udah hampir setengah tahun lebih ya Kita dari proses planning, desain, sampe nyetak Akhirnya jadi nyetaknya sih yang gila lama banget But guys, gue sangat excited, gue pengen seri ke kalian nih Akan ada merchandise berupa 4 kaos ya Yang gue pake rendah 3 desain ini Plus ada tote bag dan juga sebuah mag Nah, kita mulai dari yang kaos gue aja ya Just a quick shout out Yang pertama, ini yang gue pake adalah kaos desain favorit gue ini Namanya adalah The Essentials Jadi ya seperti kalian bisa liat, dia featuring sebuah kantong Di bagian dada yang mana ada HP dan powerbank ya Ciri khas Best In Attack juga yang sering ngebahas powerbank Dan disini adalah tahun berdirinya kita Establish kita 2016 Dan ada baterai 92% itu tahun lahir gue Ya karena kita bingung mau taruh angka apa Jadi kita taruh angka itu aja Tapi dari segi desain ini di desain semua Sama tim Best Indotech ya Ada Haris, ada Roy, semua yang ngebantuin Dan ya ini semua original design kita Dan makanya gue sangat excited buat share yang lain Yaitu yang kedua ada sebuah t-shirt Ini judulnya adalah Setup Setupnya Best Indotech Setupnya favorit gue yang masih gue pake Sebenernya sampai sekarang guys Jadi ini ciri khasnya Best Indotech banget bisa dibilang Dan di bagian belakang juga kali ini sedikit berbeda Dia ada print depan belakang Jadi ada tampak belakangnya juga Jadi buat kalian yang suka minimal setup Semoga ini bisa jadi baju yang cocok juga Nah desain yang ketiga ini juga gak kalah unik Karena ini kita terinspirasi dari si Xiaomi Mi TV Stick Video Best Indotech yang mungkin paling banyak ditonton sampai saat ini ya Ini kita menggunakan si kucing Karena kucing kan mi, miau Dan ada bakmi nya juga disini Semuanya favoritnya Best Indotech Favoritnya tim Best Indotech Suka kucing, suka bakmi dan suka nonton Youtube Makanya disini kita pakenya juga Tapi pake TV kotak Karena kan Mi TV Stick fungsinya Buat bikin TV yang belum smart Jadi smart TV Makanya ya itulah asal-usul dari yang satu ini Dan satu lagi yang terakhir adalah Keyboard Ini keyboard Judulnya Demeka Jadi yang adalah keyboard custom pertama bit Pertama Best Indotech yang kita pernah bikin kontennya Dan kita jadikan ini sebagai kaos Karena gue pengen banget punya kaos Tapi rata-rata udah banyak yang bikin gitu kan MKBHD, Linus Tech Tips Tapi gak ada yang bikin layout kayak gini Ini ada layout 68% Jadi ada arrow keys plus ada kayak beberapa tombol navigasi di atasnya Plus ada logo Best Indotech juga Jadi ini simple aja Minimalis dan hopefully buat temen-temen yang suka mechanical keyboard juga Bisa suka sama desain yang satu ini So itu untuk t-shirtnya Nah kita masih ada beberapa lagi guys Pertama adalah sebuah mug Yaitu ini adalah mug let's go Dari segi depannya ini kata-katanya emang kata-kata favorit gue Kalau gue pengen mulai video Let's go Gitu kan Dan ada gadget-gadget aksesoris-aksesoris unik Dan yang di bagian belakang ini adalah roket Rocket ini pengen menunjukkan ya Kalau kalian pengen memulai hari Semoga harinya baik dengan kita let's go Dan harinya semakin meroket ya Semoga bisa mengingatkan akan hal itu Dan ini juga pakai warna biru Yang kita custom Biar sesuai sama warnanya Best Indotech Dan yang terakhir kita ada sebuah tote bag Ya tote bag ini kita juga rancang sendiri semua Dengan desain juga in-house semua ya Ada desain laptop, botol minum, hp, airpods Ada power bank dan gak lupa juga ada kunci-kunci nya Ini namanya signature tote bag Dimana ya ini adalah signature nya kalian kali ya Kalau kalian yang digital nomad Bawaannya kan kayak gini nih kurang lebih Dan gue harap si tote bag ini bisa juga dipakai buat itu Tapi kerennya ada satu feature lagi di dalam Yaitu sebuah kantong Kantong kecil ini ada zip nya Jadi kalian bisa taruh ini buat kunci-kunci Mungkin hal-hal kecil atau hp Bisa ditaruh di dalam sini Dan sebenarnya sih emang lebih tepatnya buat kunci sih Tapi kalau kalian pengen taruh hp Ini juga bisa sampai ukuran yang 13 Pro Dan ada velcro Jadi kalau kalian pakai ini Ini bisa ketutup semua Biar lebih aman aja Dan terakhir Di bagian belakang tulisan Best Indotech aja Itu tadi untuk tote bag ini Kita akan rilis warna yang putih slash creamy-creamy ini Oke so itu guys Untuk Bit Merch Edisi 2022 ini Kalau kalian pengen nanti cek aja linknya gue taruh di bawah Ini kita jualnya di Best Indotech Store Di Tokopedia Untuk saat ini belum official Tapi nanti semoga bisa official Dan kalian juga bisa follow toko itu Karena biasa juga kita akan ngejual Barang-barang XReview kita di sana Oke jadi langsung aja di cek yang mana kalian suka Comment di bawah Nanti mungkin kita akan adain giveaway juga aja Oke siap setuju semua Langsung aja di cek linknya ada di bawah Dan yes gue akan share ke kalian Gadget of the Month Bulan Juni 2022 ini Gadget gadget yang paling seru Yang paling keren yang selama sebulan ini Gue coba langsung aja Tanpa basa-basi lagi Kita mulai videonya Let's go Oke selama sebulan ini Gue tuh banyak discover soal gaming ya Jadi gue tuh baru mulai kayak ngecek-ngecekin Gue baru mulai mainin Nintendo Switch gue lagi PC Gaming Kemarin kita sempat upgrade PC Yang agak fail Tapi ya banyak highlight yang gue pengen share ke kalian Jadi topiknya sebenernya di Gadget of the Month ini adalah Di sektor gaming So langsung aja kita mulai Gadget of the Month kita yang pertama adalah Ini dia Sebuah handheld gaming console Dari Aya Neo Ini adalah Aya Neo Next Yes Jadi kemarin gue udah share reviewnya Di Youtube channel Basing.tech Dan ini juga seru banget Gue pertama kali punya Bisa dibilang kayak gaming handheld PC ya Ini gaming PC Tapi bentuknya kayak gini guys Dibikin kecil banget Dibikin strong Powerful banget Dan gue bener-bener Dibikin kagum Dibikin stress Dibikin wow Dibikin cakey Semuanya Berasa disini Karena ya kalian mesti Ngetwink-ngetwink kayak gitu Tetapi Power yang diberikan Luar biasa banget Gue tuh sebenernya cuma pengen main Viva Kalau kalian mungkin udah nonton Gue tuh pengen main Viva dimana aja Karena Viva yang ada di Nintendo Switch Yang bisa dibawa kemana aja Itu jelek Itu sampah menurut gue Makanya akhirnya gue Cobain ini Dan emang Seru banget main Viva dimana aja Itu disini juga bisa main sampai Forza Forza Horizon 5 60fps Bisa main Elden Ring juga Kalau gue cek reviewnya Banyak yang udah review di luar negeri Cuma Memang di Indonesia ini Susah Ditemukan Karena memang barangnya ini terbatas Gue juga belinya dari temen Dan bukan dari Indonesia juga Dia belinya Dia belinya langsung dari Cina Makanya Kalau gue bisa kasih saran Mending kalian tunggu yang namanya Steam Deck Karena Steam Deck itu pasti Akan lebih banyak dijual Karena itu dikelola sama Steam ya Steam itu kan yang punya Valve Jadi mereka perusahaan gede Yang mana dari segi support Pasti akan lebih jangka panjang Dari segi hardware juga Kata orang bagus banget Dan lebih enteng Gue pernah gak sempet megang sebentar Dan emang jauh lebih enteng dari ini Dan dari segi power Juga katanya lebih powerful So Better wait buat yang itu Tapi ini gue pengen share aja ke kalian Dunia gaming tuh sekarang udah bisa Kayak gini loh Udah bisa dibikin Sesimple Ini bisa dibawa kemana-mana Dan juga super powerful Oke So gadget of the month Kedua kita adalah Ini dia sebuah gamepad Buat smartphone Dan ini namanya GameSir Ini kodanya adalah GameSir X2 Ini tersedia buat Android Dan juga buat iOS Jadi portnya ada USB Type-C Dan ada Lightning Oke jadi kenapa gue beli ini kemarin Karena gue itu mencari alternatif ya Cara gimana tuh biar gue bisa Main game di HP gue Dan gue tuh menemukan banyak banget cara Sekarang tuh udah ada kayak PS remote Dimana kalian bisa streaming PS kalian ke HP kalian Ada juga Xbox X Cloud Ya X Cloud dimana kalian harus langganan PC Game Pass Ultimate Sebenernya awal gue ketemunya tuh gara-gara gue langganan si PC Game Pass Yang mana gue bisa beli pake 1 Ovo Point di Grab Gak di endorse Tapi gue share aja Mungkin promonya masih ada Tapi kalo gak ada ya Ya sayang banget Dan abis gue ulik-ulik lagi Ternyata ada service namanya Xbox X Cloud Dimana dijual di Tokopedia Dengan harga yang lumayan murah meriah Kalo gak salah kemarin gue beli 6 bulan itu sekitar 150 ribu ya Jadi kalian bisa main cloud gaming Dimana aja Servernya tuh servernya Xbox Servernya Microsoft Nah kalo kalian pake controller ini Dia akan langsung compatible Jadi kalian bisa langsung main Di si Xbox Game Pass itu guys Di X Cloud nya Dan ya tinggal jadi control aja Ini langsung kayak bener-bener kayak main si gamepad tadi Tapi edisi yang lebih compact Dan again ini tersedia di Android dan di iOS Kalo di iOS itu enaknya adalah iOS itu controllernya jadi compatible ke semua Kalo di iOS kalian bisa langsung pake aja ini Untuk semua macem game tadi Xbox bisa PS bisa Apple Arcade bisa Steam juga bisa Steam juga bisa Dan ya masih banyak lagi Makanya kalo kalian pengen cari alternatif ini bakalan jadi controller yang oke banget sih Ini juga Sebenernya ada beberapa alternatif kayak Razer Kishi Itu lebih mahal sejutaan Ini harganya sekitar Rp 699.000 Ada USB Type-C dan ada Lightning Dan ada yang wireless juga pake bluetooth Tapi ya better pake kabel aja sih Karena yang kabel kalian juga bisa sambil ngecas Next gue pengen share ke kalian ini dia controller dari Xbox ditambahkan sebuah holder dari 8BitDo 8BitDo yang memang didesain khusus untuk si Xbox One S controller ini Jadi gue tuh kemarin karena gue langganan si Game Pass gue pikir gue mesti punya controller Xbox karena gue gak punya controller Xbox sebelumnya karena gue gak punya Xbox nya gitu Nah makanya setelah gue beli gue coba pairing dan memang controller Xbox ini asik banget ditambah si holdernya ini Jadi dari HP yang ukuran iPhone 13 Pro ini masih cukup sampai ke ukuran yang si Kayak HP gede S22 Ultra itu juga muat masih di holder ini Jadi gue pake ini memang buat kemarin main yang Xbox X Cloud itu dan itu juga oke banget Satu benefit yang gue liat gue temukan dari controller Xbox dibandingkan sama controller PS Ya dualsense atau dualshock adalah Xbox ini bisa multi device langsung Jadi dia bisa langsung ganti-ganti koneksi ke beberapa smartphone tanpa perlu pairing ulang Nah untuk harganya memang controller Xbox ini lebih mahal dibandingkan sama yang tadi kayak game server si Gamepad Ini startingnya di 900 ribuan Si holdernya ini di 200 ribu guys jadi 1,1 juta kalau kalian pengen punya paket mobile gaming yang kayak gini Dan ini juga compatible buat beberapa games-games di HP seperti Apex itu bisa kemarin gue tes PUBG itu gak bisa, Genshin itu juga gak bisa Jadi yang bisa dites baru Apex Tapi kalian google aja HP yang support atau game yang support, game mobile yang support dengan controller itu karena akan temukan banyak list disana Oke lanjut ke gadget offer kita Kita yang berikutnya adalah sebuah cooler buat smartphone yang bisa nempel ke magnet MagSafe di iPhone kalian Ini dari KIP namanya adalah KIP F4 Magnetic Smartphone Cooler Nah yang keren daripada si produk satu ini adalah dia itu juga selain kalian bisa mendinginkan smartphone dia bisa sambil ngecas Jadi dia tuh ada dapet kabel pendek ini guys yang langsung bisa masuk ke port lightning yang ada di HP kalian Kemudian dia juga ada port USB Type-C di bagian bawahnya ini Jadi dia bisa ngecas HP sekalian mendinginkan juga Nah gue sebenernya gak ngerekomen buat main game sambil kita ngecas Kenapa? Karena bikin baterainya panas Cuma in this case karena dia ngecas sambil mendinginkan Gue rasa ini kemungkinan bakalan lebih aman buat smartphone kalian Jadi buat kalian yang sering mobile gaming gitu ya Dan iPhone sendiri memang terkenal juga cukup panas kalau kalian main game-game berat kayak Apex, PUBG gitu Ya ini bisa jadi solusi yang oke banget buat mendinginkan si iPhone Dan saat ini baru tersedia buat iPhone memang buat yang lightning Yang Android itu masih belum ada Nah untuk KIP Cooler ini guys dijual di harga Rp239.000 Menurut gue ini build quality-nya oke banget Bener-bener solid dan berasa cocok banget sama iPhone ya Terutama yang warna hitam stealthy kayak gini Dan pastinya ya kalau kalian yang gaming berat Ini bakalan kepake banget sih sambil ngecas sambil mendinginkan HP Oke gadget online kita yang terakhir adalah ini dia Yes kenapa gue bawa box AMD Ryzen 9 Karena yes harus gue bilang Prosesor ini bener-bener memuaskan gue Kita kemarin udah share ke kalian mungkin kalau udah nonton Atau belum kalau taruh aja nanti linknya juga di bawah dan di atas Kita upgrade PC kita yang udah umurnya 4 tahun Pake si AMD Ryzen terbaru ini guys Salah satu yang terbaru lah masih seri 5 5900X Dan kita itu gak perlu sampai upgrade motherboard Kenapa? Karena motherboard kita yang 4 tahun lalu itu masih support Dengan prosesor terbaru saat ini Kalau si biru itu kalian harus ganti semua Kalian harus ganti motherboardnya, ganti chipsetnya Jadi semuanya lebih ribet Sedangkan disini ya Dia support dari zaman prosesor 4 tahun lalu Masih pake mounting yang sama ya AM4 kodenya Jadi kalian bisa upgrade dari PC kalian mungkin Yang masih pake AMD Ryzen 2000 atau 1000 mungkin Ke yang terbaru yang 5000 series ini Plus harganya juga semua lagi pada turun guys Prosesor AMD udah pada lebih murah dari SRP nya Jadi bener-bener recommend kalau kalian pengen upgrade PC Dan harga GPU juga udah mulai normal ya Karena crypto lagi Lagi kacau Jadi ya kalau kalian pengen upgrade PC ini saat yang tepat Bulan Juni, bulan Juli ya Jadi langsung aja check out ya Prosesor-prosesor mereka ini Gue mau upgrade satu lagi Oke itu tadi jadi Rekomendasi gadget of thema kita AMD Ryzen 5 Zen 3 Ya Ryzen 9 5900X Tapi yang lain juga oke banget sih Nanti cek aja linknya di bawah Oke so yes guys itu tadi untuk gadget of the month Edisi bulan Juni tahun 2022 Yes temanya gaming banget Makanya gue juga gak sabar pengen seri ke kalian juga Nanti konten-konten PC gaming nih nextnya ya Karena gue penasaran gue belum pernah nyobain Rakit PC gaming itu goal gue berikutnya Karena kemarin juga konten PC gamingnya banyak yang bilang fail ya Jadi thank you semua buat temen-temen yang udah kritis Yang udah bantu feedback juga Kita akan banyak di prepare lagi untuk urusan PC-PC ini Karena detailnya memang banyak banget Gue juga baru mulai belajar satu-satu Jadi thank you untuk pengertiannya Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa Bantu dengan klik tombol jempol ke atas Jangan lupa juga subscribe Iduk pin loncengnya Dan juga check out Bitmerge ya Linknya udah ada semua di kolom deskripsi di bawah Itu aja guys thank you semua yang udah nonton Semoga videonya bermanfaat Dan itu aja nama gue Malvin Stay safe, stay healthy And I'll see you guys on my next video Ciao Oh ya ini juga pake Ryzen 5825U Ini yang kategori Ceng